Intro Pada acara sosialisasi pengawasan kampanye di media cetak dan elektronik dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2018 kali ini juga menghadirkan beberapa narasumber diantaranya adalah dari Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Provinsi Jawa Timur Bapak Ibu sekalian berbicara pengawasan partisipatif dalam setiap kesempatan pertemuan-pertemuan model ini sosialisasi pengawasan partisipatif model ini saat dibuka dialog saat dibuka untuk melakukan pertanyaan dari audien, Badan Pengawas Sumber dan sebagainya yang pertama ditanyakan adalah apa pekerjaan pengawas? terus apa tanggung jawab bawas lu? kalau seluruh pekerjaan pengawasan masih membutuhkan teman-teman media masih membutuhkan teman-teman organisasi masyarakat apa mereka sudah dibayar lengkap tiap bulan sudah jelas warbanknya kanan-kiri dan masih kok minta dukungan, minta bantuan, minta partisipasi daripada masyarakat dan sebagainya pertanyaan itu yang selalu kami berusaha menjawab dengan pelan-pelan agar apa maksud daripada pertemuan kali ini tidak hilang begitu saja oleh karena itu agar tidak terjadi pemilu yang tidak dihadiri atau minim peserta yang hadir, pemilu yang hadir pada hari A itu maka teman-teman KPU dengan berbagai macam upaya melakukan berbagai macam kegiatan sosialisasi agar masyarakat mau memberikan hak pilihnya pada hari A dalam rangka menjaga agar pimpinan yang dihasilkan benar-benar pemimpin yang legitimin satu sisi maka diperlukan seluruh lapisan masyarakat dibutuhkan peran teman-teman media diperlukan teman organisasi masyarakat, toko-toko masyarakat untuk juga ikut serta mensosialisasikan bahwa pada tanggal 27 Juni besok adalah hari penjoglosan Bilgub Jawa Timur satu sisi sisi yang lain adalah kita di teman-teman Banwas berusaha untuk mensosialisasikan agar seluruh lapisan masyarakat agar seluruh warga yang memiliki hak pilih dengan mengundang perwakilan-perwakilan daripada masyarakat termasuk teman-teman media pada saat ini agar masyarakat tidak cukup hadir pada tanggal 27 Juni agar masyarakat tidak hanya hadir memberikan hak pilihnya pada tanggal 27 Juni tapi diharapkan juga agar masyarakat melakukan pengawasan terhadap tahap pandemi tentang ini teman-teman KPU telah memaksimalkan sosialisasi agar memberikan pendidikan politik kepada teman-teman pemilih pemula yang saat ini merupakan pengalaman pertama kami juga telah melakukan beberapa sosialisasi agar disamping hadir pada tanggal 27 Juni juga pemilih pemula agar karena idealisnya sangat tinggi menginginkan agar pelaksanaan demokrasi berjalan sebagaimana mestinya saya yakin dan pemilih-pemilih-pemilihnya pemilih-pemilih pemula juga ingin dan terus serta dalam melakukan pengawasan selain itu juga ada narasumber dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur yang memberikan pemaparan tentang program siaran yang wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan nah ini dia program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan yang sering liputan ini wajib menyediakan waktu yang cukup yang tidak punya program berita gimana kan ada ya radio televisi yang tidak punya program khusus pemberitaan tapi kalau berjalan itu biasanya disediakan dari pusat tapi kalau tidak berjalan itu tidak ada tidak apa-apa disampaikan oleh penyakitnya saja karena ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan kewajiban bagi radio televisi untuk menyampaikan yang namanya pemilihan atau pilkada saya sebut pilkada saja dulu ya kemudian program siaran wajib bersikap adil dan proporsional nah ini yang kadang-kadang susah ya Bapak Ibu sekalian untuk diterapkan kalau berimbang itu mungkin iya kalau adil ini yang susah adil itu susah makanya kalau mau poligami itu juga harus susah-susah juga itu ya karena syaratnya harus adil nah adil itu susah tapi kalau berimbang itu saya kira mudah saja berimbang artinya dua paslon misalnya ada dua tetap diberitakan itu iya tetapi bahwa keadilan itu siapa yang ngukur itu susah karena keadilan membuat berita dengan orang yang mendengarkan berita pembuat materi siaran dengan orang yang mendengarkan materi siaran itu bisa berbeda ya bisa berbeda makanya disana kalau di non-nong pes itu disediakan namanya hak jawab dan hak koreksi kalau misalnya ada yang keliru, ada yang keberatan dengan berita dikasih hak jawab, dikasih hak koreksi dan itu berlaku tidak hanya untuk radio TV tapi juga untuk media cetak dan online semuanya ada hak koreksi, ada hak jawab kemudian dilarang memihak salah satu peserta gak boleh gak boleh memihak ya tapi kalau penyelenggara itu kan bukan harus netral karena penyelenggara itu masih diberi hak pilih ini berarti kan yang disana terlalu penyelenggara ya gak? ya yang pertama tentu media harus memberitakan ya memberikan informasi wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya pilkada dan pemilu yang hari ini tahapannya berhimpitan yang kedua media penyiaran ini harus memberikan proporsi yang adil dan berimbang kepada setiap pemberitaan atau penyiaran kepada masing-masing peserta baik itu pilkada maupun pemilu dilarang menampilkan iklan kampanye karena iklan kampanye ini sudah dibiaya oleh KPU yang waktunya juga sudah ditentukan hamin 14 sebelum hari tenang iya itu berlaku untuk seluruh media media penyiaran baik itu televisi maupun radio selain mendapatkan pemaparan dari beberapa narasumber para peserta sosialisasi yang berasal dari media cetak online maupun elektronik serta tim sukses pasangan calon juga mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kemudian ada hari rakyat diberikan vanismen adalah pengawas itu sendiri bukan masyarakat masyarakat itu sekarang juga disibukkan dengan mereka meminta bantuan untuk acara-acara lain seperti mau sekolah anaknya seperti mau ada lomba kebersihan lingkungan hidup juga sosialisasi kemudian ada hari rakyat ini masyarakat sudah disibukkan oleh itu dan ini sudah dibagi tentang tugas masing-masing atau lukusi disini adalah pengawas pengawas itu kan ada itu adalah lukusi mereka dan jelas jelaslah kalau bawahan kami dan semacamnya tidak akan mungkin melaporkan yang sebenarnya tentang apa pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya bunuh diri makanya sekarang disosialisasikan satu kalau ada pasmer melanggar tolong diawasi dua kalau ada penyelenggara melanggar tolong disampaikan laporannya asalkan laporannya benar-benar laporan realitas fakta tidak berdasarkan karena tidak seneng Pak Muglis tidak seneng Pak Ibuan tidak seneng Pak Ibuan saya terima dan nanti kalau itu pelanggaran etik maka akan kami bawa ke DKPB terus gimana fungsinya bawa siluatin mumpung nggak bisa mengawasi raguannya kami hanya tiga orang mata kami hanya dua kali tiga berarti nah telingakan kalau tidak ada info lain dari Bapak Ibu sekalian dan mana kami tahu tentang kinerja daripada jajaran Panwas sampai pengawas DPS terus kenapa saya akan pilih orang itu mohon maaf sejak awal kami usnud dan memenuhi syarat administrasi sudah kinerjanya selama ini diminta untuk masyarakat memberi masukan sudah ternyata nggak ada masukan masyarakat Pak Ibuan ini Pak Muglis ini nggak ada ditunggu pada saat ini menemukan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih